Intro Selamat datang di channel Ikebana Lucy Hari ini saya mau merangkai Jiuka Ikenobo Ikebana Memakai fas wadahnya ini keramik Bentuknya unik sekali ya Saya kasih foam di tengah Wadah ini tidak bisa dirangkai untuk pemula Karena agak sulit ya Keseimbangan kakinya di tengah Itu susah mencari keseimbangannya Lalu mulutnya juga kecil sekali Jadi sudah mahir baru bisa ya Saya pakai daun aglodema Cantik sekali daunnya Dia ada warnanya semurat-semurat merah Saya taruh di sini daunnya Saya sudah kasih kawat ini daunnya ya Saya kasih dua Lalu saya pakai bunga gompi Bunga krisan gompi ini Seperti biasa ada yang panjang dan ada yang pendek Saya taruh di sini Iya Yang panjang Lalu ini yang pendeknya Jadi ini saya harus pegang fasnya Kalau tidak dia jungkir Iya Ya Lalu Saya ada ranting Ranting Saya akan taruh ranting dulu Rantingnya dinamis sekali ya Saya coba taruh di sini Agak sedikit ketutup bunganya Saya pindah sedikit Lalu saya ada bunga helenium Yang cantik sekali heleniumnya Saya pakai panjang ke depan Iya Saya pakai beberapa bunga helenium di sini Sekaligus menutupi sambungannya ranting Jadi daunnya ada satu ke depan satu ke belakang Kemudian saya ada solanum Solanum ini saya pakai untuk aksennya Sekaligus untuk menutupi foamnya Mekanik foamnya Ya Saya kasih beberapa di sini Saya kasih dua Lalu di samping juga saya akan kasih di sini Solanumnya Untuk menutupi foamnya Untuk menutupi foamnya juga Iya Ya Oke Lalu saya ada statis Statisnya saya pakai untuk asirainya ya Ada yang panjang ada yang pendek Saya taruh di belakang Ya Beberapa Saya pakai tiga tangkai di belakang Lalu yang di samping juga saya akan kasih sedikit di sini Ya Ya Jadi deh rangkaiannya Gampang ya Hari ini kita merangkai Rangkaian Yuka Ini Rantingnya ini mengikuti bentuk daripada wadahnya ya Silretnya seperti itu Jadi dia dinamis sekali Rangkaiannya Saya akan balik Kasih lihat Seperti ini dari belakangnya Belakangnya ini saya tidak tutup Karena memang ini rangkaian satu muka ya Wadahnya Wadahnya Unik sekali Bentuknya Tetapi Enggak mudah Untuk dirangkainya Wadah-wadah Yuka Ikenobo itu unik-unik Bentuknya Jadi dari wadahnya aja Sudah menarik sebetulnya Oke Sudah selesai rangkaian saya Jika suka dengan channel saya Silahkan di Like Share Dan Subscribe Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih